Majelis Ulama Indonesia Garut merespon polemik yang terjadi di pesantren Al-Zaitun, Indramayu akhir-akhir ini. MUI Garut mengimbau masyarakat untuk tidak menyekolahkan anak-anak mereka ke pesantren milik Panji Gumilang tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua MUI Garut, Tiai Haji Sirojul Munir. Saya imbau masyarakat tidak menyekolahkan anak-anaknya ke pesantren Al-Zaitun, hukumnya haram, ujarnya, Jumat 23 Juni 2023. Ia menuturkan, polemik yang terjadi di pesantren Al-Zaitun sudah lama terjadi, sehingga selama ini terkesan dibiarkan oleh pemerintah. MUI Garut mencurigai keterlibatan pesantren tersebut dengan organisasi yang dilarang pemerintah, Negara Islam Indonesia atau NII. Hal itu diketahui dari banyaknya kesaksian mantan jemaah dan santri pesantren tersebut. Di Al-Zaitun juga ada keterlibatan ajaran NII KW9. Memang ajarannya sesat dan menyesatkan, kemudian bugot, yaitu mendirikan negara di dalam negara, itu kan haram hukumnya, ungkapnya. Kiai Munir mendesak pemerintah segera mencabut izin operasional pesantren tersebut, jika nantinya izin operasional pesantren tersebut telah dicabut, pemerintah juga menurutnya harus mengambil alih yayasan tersebut. Kami mendesak pemerintah segera ambil alih dengan mencabut izin operasional Al-Zaitun, tandasnya.